Terima kasih Jadi ceritanya ini saya sudah berada di desa Polorai dan sedang menunggu kedatangan pihak atau rombongan dari membelai pria di rumah membelai wanita Jadi ini pernikahan adat kakak Domingos dengan kakak Rince Jadi ini rombongan dari Lede Uno atau rombongan pihak membelai pria sudah tiba di tempat atau kediaman membelai perempuan Oke jadi teman-teman ikuti terus Ini rombongan dari membelai pria sudah berada di rumah membelai wanita Ini biasa disebut dengan mengantar kenoto atau juga datang meminang membelai perempuan Jadi ini dia Bapak Moneh Rok kenoto Rok kenoto aja Moneh beli kenoto ya Jadi di dalam ini teman-teman Ini adalah Jumlah belis ya Atau juga barang-barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan Oke sesaat lagi kita akan masukin ke dalam sana Jadi kita sudah tiba di rumah perempuan Ini juga sejarah ya Jadi dari pihak perempuan Menter silakan rombongan dari pihak laki-laki Untuk beristirahat sejenak Pengantin atau membelai perempuannya di dalam Oh Ini merupakan prosesi Buka penonton Atau membuka barang ledis Mata, lama halanya Batu ukur berbeda di bawah Ini, ini Pilih tidak di rumah tidak Ini, ini, maklora Pilih tidak di dalam Gereja Lumingahu Gereja Lumingahu Desa Lumingahu Desa Lumingahu Bapak Dusun Desa 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 Lumingahu Terima kasih. Terima kasih. Kita akan membawanya ke rumah mempelai laki-laki. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini aturannya, hukumnya pengantin perempuan, kalau sudah bergegas dari kediaman atau tempat tinggalnya menuju mempelai pria, itu tidak boleh jalan atau menoleh ke belakang. Ya, saya juga kurang tahu mitosnya kenapa, tapi itulah aturan adatnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita next di rumah mempelai pria. Jadi baik ini mempelai perempuan sudah tiba di rumah mempelai pria. Sang kekasih. Nah, perhatian juga buat semua yang sudah di sini ataupun yang belum, tolong pakai itu masker. Masker buka. Akan dilangsungkan dengan... Jadi dengan tim wanita sudah tiba di rumah mempelai laki-laki. Jadi di sini akan dilangsungkan acara adatnya. Jadi nanti di dalam sini akan dilangsungkan prosesi nikah adatnya. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana prosesi pernikahan adat Sabu Raijua, khususnya di Raijua antara Kakadominus dengan Raijua. Jadi inilah prosesi pernikahan adat di Pulau Raijua. Di mana kedua mempelai di pangku atau bahasa sabunya di HO ya. Kedua ibunda. Oleh kedua ibunda. Baik dari ibunda perempuan dan juga ibunda pria. Ini gula, ini gula campur kacang, air putih. Ini nanti kemudian akan disuapkan, disuapin ke... Ini mempelai pria dan juga mempelai wanita. Di mana ini katanya melembangkan bahwa di dalam rumah tangga itu selalu ada manis, baik manis, pahit. Semuanya ada. Banyak. Jadi ini disuapin ini selama tiga kali ya. Ya secara garis besar ini merupakan pernikahan adat. Ini dilanjutkan deh. dengan makan siri kina. Makasih. Kami akan melihatnya tetapi normalnya banyak. Kami akan melihatnya. Kami akan melihatnya terakhir. Tidak, tidak perlu mengecek. Kami akan melihatnya sangat keras. Kemudianアaraan selama kita. Ini menempakan ke dalam perjalanan. Kami akan melihatnya yang lakukan ini berat. semua pertamu undangan yang kebahagiaan yang dirasakan keluarga pada hari ini jadi kedua mempelai akan duduk bersanding di pelaminan cinta dan disaksikan oleh begitu banyak anggota keluarga yang menyaksikan kebahagiaan mereka ketika mungkin sekian video dari saya jangan lupa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati